Rokersi Ih, langka tuh guys RKP, Rokersi sih RKP masih gak gitu langka lah Ya kan, Rokersi tadi yang biru Hmm, yang paham-paham hari sih Oke tuh Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi Nge-vlog lagi guys Jadi, hari ini gue mau nge-vlog Seperti judul CLK gue akhirnya ya, setelah Ada kali 3 tahun atau 2 tahun lah Ada 2 tahun, gue janjiin ke kalian Dari jaman gue pake seklas yang Terbaru itu, C200 Sampai sekarang juga belum Gue bikin videonya, akhirnya hari ini Kesempatan ini, gue kasih ke kalian Ini dia Jadi, seperti kalian Bisa liat, inilah Mobil CLK gue yang sering gue update juga Di Instagram gue, kalau kalian Sering ikutin Ini CLK-nya nih Jadi, seperti punya Denimas ya Cuman bedanya Denimas C200 Kompresor punya gue 320 Jadi, ini bedanya sama C200 Jadi, ini bedanya sama C200 Kompresor adalah Si engine-nya doang sih Sama beberapa optional-nya Biasalah Mercedes di jaman itu Biasanya optional yang melimpah itu Adanya di seri-seri yang lebih tinggi Jadi, di jaman dulu Optional buat Mercedes itu bisa dibilang Sangat jarang ya di jaman itu Karena mobil build-up tuh Maksudnya gak segampang sekarang Gitu Ini kalian bisa liat Mobilnya udah gak original Dari depan deh Kita liat ini Gue udah Ganti emblem Pasti emblemnya B Ini lucu juga sih guys Gue tuh pernah Jaman dulu Jaman Kemang Village Salah satu mall di Jakarta Selatan itu Boleh parkir di depan Tanpa bayarnya Jadi, itu buat sport car dulu Awal-awalnya Jadi, kalau jaman dulu itu Gue boleh parkir di depan Tapi temen gue yang pake mercy 2 pintu SL bahkan ya Atau SL car Itu gak boleh guys Karena lambangnya itu lambang mercy Giliran lambangnya B Brabus gini boleh Emang agak-agak kocak tuh Dan parkiran mall pondok indah Kayaknya gue pernah parkir juga tuh Di depan jaman itu ya Zaman dulu tuh Karena Salpamnya mungkin gila Merk apaan nih Brabus Karena emang bener-bener udah kayak Merk Brabus ya Udah gak kayak mercy Jadi, lucu juga sih tuh Sedikit ceritanya ya Jadi, sempet juga gue ditanyain Waktu di campfield tuh Gue parkir Mobil apaan mas Udah dibilang kayak gitu Brabus Gue bilang Percaya aja deh Jadi, ginilah Emblem udah diganti Udah pake Brabus Lipsnya Kalian bisa liat juga Lipsnya udah pake Brabus Ini Add-on Disininya Kalian bisa liat nih Udah pake American style Side marker Terus Kita ke kaki-kaki Ini velg ya Pake Brabus Asli Mono berapa? Mono empat ya Kalo kayak gini Gue lupa deh Mono lima ya Gue kurang inget deh Udah lama banget gue gak mainin ini Coba deh kalian komen deh Ini kayak gini Mono berapa sih? Lupa deh gue Terus Pake dalamnya Kalian bisa liat tuh Brembo Ngeri ya Seenggaknya Seenggaknya Walaupun mobil tua Cremnya harus begini Bukan bi-bre ya Bukan bi-bre yang kayak Motor itu tuh Bukan Ini Brembo asli Jadi, ini Brabus Dalamnya pake Brembo Cremnya ajib banget Sidescut kayaknya Ini ditambahkan juga Ya Mestinya tuh kalo yang C200 compressora Atau yang Gak Yang avant guardnya Warnanya tuh hitam Kalo yang di tahun ini nih Karena ini kan yang belum facelift ya Wah dia sama belakangnya Belakang Brembo belakang juga ada liftnya nih Ya Kalian bisa lihat Terus Kenapot juga udah pake Brabus yang miring Ini kalian bisa lihat juga nih Pake kenapot Brabus yang miring gitu Emblem Emblem belakang Juga diganti Udah pake Brabus-Brabus-Brabus Brabus B9 Ya Jadi, memang Brabus B9 tuh yang seperti ini ada Kalo kalian googling Ini memang ada Brabus B9 yang CLK seperti ini nih Di zamannya ini oke banget nih Jadi kurang-kurangnya seperti ini Dan satu lagi yang Menurut gua oke dari mobil ini adalah Ada sunroof Karena ya itu Gua bilang Opsional di zamannya itu jarang Jadi yang pake sunroof CLK tuh Yang gua tau ya 320 Sama yang Eee Build up yang bekas Kedutaan gitu Di jaman itu sama yang CLK5 Gitu Sama satu lagi Eee Yang agak lucu dari mobil ini ya Itu kalo misalkan Kalian buka pintu Nih Ya Lihat Lihat Sagar dari deket nih Kalo kalian punya CI Atau kalian punya mobil coupe ya Kayak Porsche atau segala macem Ferrari Itu biasanya Kalo yang baru-baru kan Ditutup Kacanya tuh Turun sedikit dulu Baru naik Ya kan Kalo yang ini nih Enggak guys Tuh Jadi dia kacanya fix Emang gini Kalo yang celka tuh 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 Ini sih ori Gak pernah ada yang diganti-ganti Cuman buat ngeceng aja Jadi kurang lebihnya seperti ini Jadi Satu lagi Kenapa Ini mobil menurut gua Diceperin tuh paling oke Ini emang nyusahin jujur aja ya Karena Mobilnya Kalo ada polis tidur Atau kita harus ada naikan Itu PR banget sih menurut gua Gak bisa lah kalo kalian buat daily Agak ribet Itu Karena buat Innya nih guys Bagian sininya nih Kalo menurut gua ya Karena kenapa Bagian sininya tuh gendut banget nih Menurut gua nih Ini kayak punggung sininya nih Kayak punggung orang gendut ya Tinggul orang gendut Jadi kalo tinggi Jelek banget Emang harus dipendekin Ketika dia pendek Jadi begini nih Ya Jadi lebih manis Kalo misalkan gak dipendekin Itu bener-bener kayak orang gendut Tinggi gue nih Tuh Jelek Kurang oks gitu ya Kurang seksi Jelera dipendekin gini Hmm Jadi Banyak yang bilang ya Balikin orangnya Balikin orangnya Gua pingin juga sih orangnya Cuman Karena nih mobil jarang dipake Dan nih mobil Bisa dibilang buat main banget Jadi ya Gak apalah Dibikin set up begini Karena jarang banget keluar Gitu Apalagi yang biadain ya Oh ini nih Spionnya nih Udah diganti juga nih Pake yang model Avantgarde Dari sini nih Di jaman itu Yang pake Sam Di Spion tuh Mobil tuh masih jarang guys Gak kayak sekarang Avanza atau Agia kayaknya udah ada ya Yang udah pake ya Kayaknya udah Hal yang wajar Tapi di jaman itu Itu Yang pake kayak gini jarang nih guys Lalu sini Yang Sebelom facelift ya Sebelom facelift tuh Maksudnya disini nih Ininya nih Spionnya Eh sorry Spionnya Lampusen ya Lampusen tuh Maksudnya disini Ini yang sebelom facelift Tapi udah diganti Jadi yang model kayak facelift Gitu sih Dalemnya joknya Tetep bisa buat berempah Dan grup di belakang Masih lumayan oke Jujur aja Gua pernah Naikin mobil ini Waktu itu duduk di belakang Buat Badan segede gua Masih oke loh guys Jadi buat Bawa anak-anak Lebih dari cukup sih menurutku Jadi aku ngerti Seperti ini aja lah guys Langsung aja Kita cobain yuk Kayak gimana impresinya Naik CLK 320 ini Yang udah full brabus Yoi Nah guys Buat kalian yang kepo ya Mungkin pernah ngeliat Di story instagram gua Masihnya mobil ini Yuk kita liat yuk Let's go Let's go Taraaa Hehehe Fanger ya Jadi V6 ya Kalian bisa liat ya Jadi keren Beda kalo misalkan yang Kompleksornya tuh Bentuknya Covernya tuh lurus aja gitu loh Kayak Tapi banyak yang udah di Chat juga sih Kayak gini nih Ini bener-bener mirip Banget sama brabus B9 yang asli Itu begini guys Bentuk V6 juga Covernya begini Kalian coba deh Googling deh Ini bener-bener mirip banget Kayak begini nih Ini udah bener-bener Brabus B9 banget deh Bisa dibilang ya Nih liat nih Power by Brabus Ngeri banget Hehehe Udah pake KNN juga Udah Apalagi ya Udah 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 mentok kalo menurut gua Buat mobil ini ya Terus Yang perlu dirapi-rapihin sih Paling Kayak Peredam-peredam dalemnya Yang malum lah Udah umurnya Dari tahun 2000 Di mobil secara Jadi kurang lebih begitu sih Ntar kita liat deh Kedepannya Kita bangun Siapa tau kalian ada Referensi-referensi oke Buat ngebangun mobil ini Ya Interior juga mau gua rapi-rapihin Karena udah jarang gua pake Dan udah banyak yang letek-letek Ya Gitu lah Tapi engine bay overall Masih sangat ya Kalo buat foto-foto aja sih Buat Gaya-gaya sih masih oke lah Tinggal rapi-rapi dikit Ya Kurang lebih begini nih guys Jadi seperti ini lah Kurang lebihnya Rasanya pake Si CLK ini ya Kayak kalian tau Ini CLK 320 V6 Tahun 2000 Jadi CLK ini nih Sebenernya Mesinnya sama seperti New Ice 320 yang V6 guys Jadi Perawatan mesinnya Kalo kalian nanya ya Ini kurang lebihnya Sama seperti Kalian melihara New Ice Atau apa ya Kayak yang pake 320 Kayaknya S-Class juga ada ya Yang pake 320 ya Tapi Agak beda-beda dikit Kayak kalo sama S-Class Jadi Kayak gini nih guys Suasananya ya Ada sunroof Bawaannya ya Kalo yang 320 rata-rata Semua pake sunroof Setau gua sih Gitu Karena Sunroof di CLK itu Salah satu opsional yang lumayan langka Di Indonesia ya Karena pertama Mobilnya gak gitu banyak Dan yang pake sunroof Itu gak banyak Mostly tuh yang CLK 320 atau yang 55 nya ya 55 ada loh di Indonesia Setau gua Setau gua ya Yang CLK 55 Asli loh Bukan convert Setau gua ada Jadi begitu Buat Tarikannya sih ajib guys Serius Gua pernah Nyobain mobil ini Traction control nya juga oke ya Ada mode nya juga Disini ada Sport mode Ada wet ya Kalo gak salah Kalo gak salah ya Gua kalo salah Mohon maaf nih Jadi ada beberapa mode nya juga Kalo gak salah disini Cuman Karena ini Mobil udah lumayan berumur Jadi tarikan Eh sorry Gearbox nya tuh Gak se responsif Mobil-mobil baru Terutama kayak Porsche Gitu-gitu sih guys Cuman Overall nih mobil Lari Oke sih Buat 320 Ntop Gue pernah tarikan sama 190 Yang 2.6 2.6 190 Masih ada Taringnya lah Mobilnya secara lebih baru Dan V6 ya Gue pernah tarikan sama 190 masih enak nih mobilnya Walaupun 190 2.6 emang Najis gitu guys Kecil tapi Puff Kenceng banget tuh Wah tuh Gak bisa Play-play juga tuh Gak main-main juga tuh ya Jadi Ini mobil Galak Kalo menurut gue Lumayan lah Buat mobil Tahun segini Dan gue pernah nyobain Yang kayak tadi gue bilang Traction controlnya itu Gue berasanya Pas gue cobain Gue coba Paksa sideways ya Tanpa Gue matiin Si traction off nya Apa gimana-gimananya Bener-bener Stock Tapi gue masuk ke Tingungan gue hajar Gue buka gas pol Itu dia nge-cut Walaupun memang gak se Nge-cut mobil-mobil baru ya Apalagi Porsche Itu Beda banget ya Ininya ya Nge-cut ya Kalo Porsche-Porsche Atau mobil-mobil baru tuh Bener-bener smooth gitu kan Kalo ini kayak Tapi berasa Jadi pantatnya tuh udah mau nge-buang Tapi di-cut gitu loh guys Sebenernya bisa banget Kalo misalkan Power slide Ya pake mobil ini Menurut gue sih bisa banget Karena Tenaganya tuh Dadakan gitu loh guys Karena VV ya Mungkin karena Konfigurasi mesinnya V Jadi Kayak Gitu Kayak apa ya Kayak spontan Gitu loh Jadi hari ini Temanya Tentang Mercy lah Di belakang Samping nih Ada Mercy juga Hehehe Kesayangan gue juga nih Hehehe Boxer W124 300E Ya nanti abis ini lah ya Kita CLK dulu Yang agak mudahan Baru dia nih Hehehe Jadi hari ini kita lagi ngajak Mobil-mobil tua jalan tuh Ya kan Hihihi Gue udah lama banget guys Nggak ngeluarin Dua mainan ini Ya Giasalah ya Namanya simpenan Jarang di Keluarin Kalo lagi PSBB begini Sekalinya keluar Dua-dua simpenan gue Langsung gua keluarin Ya kan Heheheheh Gila nih Tapi alhamdulillah Simpenan-simpenan gue ini Nggak pernah ngambek guys ya Alhamdulillah Jadi selama PSBB Jarang gue sentuh Jarang gue pake Sekalinya gue pake Nggak mengecewakan Ini nih yang gue suka Dari Mercy nih Mungkin Ada beberapa masalah sih Sejujur-jujur ya Sama yang ini Kalo yang itu Nggak pernah ada masalah jujur Makin tua Makin bandel Mercedes tuh Kalo yang ini Gue kayaknya harus reset Ininya komputernya Karena disini SRS nya nyala Kayaknya itu ada ya Yang harus di Reset Sebiasanya sebegitu ya Kalo yang itu Maklum Straight line Heheheheh Kalo yang itu tuh Yang W1 rumah Nggak pernah ada masalah Bener Masalahnya cuma satu Isi bensin ya kan Bensinnya boros 3.000 kan Asal lu isi bensin Udah taat dia AC juga dingin Bantingan oke Buat daily juga masih oke lah Kalo yang ini Ya paling Yang agak ngeganggu Di Ini aja guys Elektroniknya kadang-kadang Suka minta di Reset day itu Itu juga jarang lah Jarang lah Kayak mobil-mobil Eropa-eropa Yang lain-lain ya Menurut gue Dan Enaknya mobil ini itu Kaki-kakinya itu Kalo nggak salah ya Itu Dia sama seperti Seklas Yang Cibo Cibo itu W20 berapa tuh 2 ya W202 Kalo nggak salah ya Yang Cibo tuh Yang kotak Jadi kalo nggak salah ini Kaki-kakinya Sama kayak W202 Untuk mesin sama seperti New Ice Jadi menurut gue Nantinya mungkin Ini future classic Udah udah classic sih sekarang Tapi maksudnya Collector item lah Bisa dibilang tipis-tipis Collector item Kayak Kalo kalian Mungkin Bisa ngebayangin Seperti 300 CE Yang 24 valve Kalo yang 320 ini Mungkin kayak gitu ya Nah guys Jadi kurang lebihnya Begini Untuk interiarnya ya Climate-nya juga beda Biasanya masih ada CLK Yang masih puter-puter Atau biasanya yang ditemuin Di CLK 200 itu Yang compressor Biasanya masih yang puter-puteran Kalo yang ini udah pencet-pencetan Nah Udah-udah kayak merci-merci baru nih Ini sih yang gue suka banget nih Dashboard bagian sininya Itu mirip banget sama CLK yang GTR Yang DTM itu loh guys Gue suka banget Dan Ini Lisma manjangnya ini Ini sih gak ada obat sih Keren Jadi Salah satu opsionalnya juga Yang gue suka di mobil ini Ada parking sensor nih guys Ini Ini sama di belakang satu Tuh Di atas ini Kalian bisa lihat di belakang Dan di belakang kalian bisa lihat juga Ada kray yang otomatis Tuh Ajib sih Di jaman itu sih gue suka banget ya Gue dulu pernah punya masterpiece Itu ada Kray itu gue suka banget sih Itu keren menurut gue Dan yang pasti Sunro Tuh Hehehe Ada Sunroof tuh salah satu opsionalnya juga Sama Spion Retrack Ya Itu kayaknya kalo gak salah Opsional deh Buat di mobil ini Jadi thank you banget Buat yang udah Nonton video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa juga untuk Follow instagram gue RG700 Andres for MotoVlog Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya Gue RG700 Cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax